Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajakkan dan untuk menyimpan informasi MITM pilihan pemirsa ada Astra Internasional hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan juga pendorong bagi penguatan indekar gasam kabungan setelah diperdagakan hari sebelumnya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kami akan sampaikan perkembangan fundamental terbaru dari Astra Internasional di mana penjualan mobil grup konglomerasi PT Astra Internasional TBK atau ASEI meningkat di sepanjang semester pertama di 2022. Astra berhasil mencatatkan pertumbuhan seiring dilonggarkannya PPKM dan peningkatan aktivitas pasca libu lebaran 2022. Berdasarkan data Gai Kindo, per semester 1 2022 PT Astra Internasional TBK atau ASEI mencatatkan penjualan total sebesar 258.849 unit. Naik 23,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 209.812 unit kendaraan. Dari sisi market share, Astra masih unggul dengan pangsa pasar mencapai 54 persen dibandingkan dengan semester 1 2021 sebesar 53 persen. Ada pun dari penjualan lini bisnis mobil LCGC, tercatat penjualan hingga semester 1 2022 sebesar 56.156 unit. Naik tipis 4,27 persen dibandingkan dengan 53.856 unit pada periode yang sama tahun lalu. Pangsa pasar LCGC ASEI masih mendominasi dengan 73 persen per semester 1 2022 sama dengan periode yang sama tahun lalu. Dikutip dari keterangan manajemen, Head of Corporate Communication PT Astra Internasional TBK, Boy Kelana Subroto menerangkan, adanya pelonggaran PPKM dan meningkatnya aktivitas pasca libur nasional, mampu mendorong penjualan mobil Astra pada bulan Juni 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. ASI berharap mementum pemulihan daya beli masyarakat pada sektor otomotif akan terus berlangsung dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. PT Astra Internasional TBK menilai sampai dengan saat ini belum ada perubahan permintaan di sektor otomotif sebagai akibat situasi global. Indonesia dinilai salah satu negara yang kondisi ekonominya lebih baik, di mana tingkat inflasi tidak setinggi negara-negara lain. Perseroan akan selalu memperhatikan perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri untuk menyesuaikan strategis bisnis, tidak hanya di sektor otomotif tetapi pada bisnis-bisnis grup Astra lainnya. Berbagai sumber, iDek Channel. Terima kasih telah menonton!